Intro Bismillahirrahmanirrahim Belum sampai pada soal secara teologis ya Dalam konteks filsafat Kalau ada patung Belum tentu seseorang itu menyembah berhala Karena unsur metafisikanya Yang gak nampak oleh mata Belum ada Harus kita tanya Kamu berlutuk di depan patung ini Karena patung ini punya kekuatan membantumu Kalau dia jawab tidak Berarti bukan menyembah patung itu dia Kalau kita tanya pertanyaan yang sama Dan jawabannya ya Dia ini penyembah berhala Maka harus diuji lagi Ini unsur yang pertama tentang filsafatnya Jadi kalau bahkan kita lihat seseorang itu berlutut Di depan patung Itu pun belum tentu Menyembah berhala Boleh jadi dia sedang bersembunyi Berpura-pura Mengambil perhatian orang Mencuri perhatian Cari muka atau istilah lain yang kita pakai Jadi pernyataan itu salah secara filosofis Begitu ya Kalau ada patung berarti menyembah berhala Lalu Dari sudut pandang lain juga bisa salah juga Katakanlah dari bisa salah Berpotensi salah Dari teologi Biblis Karena dia kaitkan Lihatlah Lihatlah Bacalah kitab Yesaya Di sana dikatakan Membuat patung itu Dosa Blah-blah-blah Lalu lihatlah orang Israel yang sesat mereka Membuat patung lembu Badan menyembahnya Dan blah-blah-blah Tergantung Dengan ayat mana kamu Kaitkan Kalau dikaitkan dengan patung Ular tembaga Yang membantu Orang Israel Keluar dari Eksodus Dari Mesir Oleh Musa Patung itu tidak salah Jadi intensinya juga harus dilihat Maksud awalnya dari mana Kalau ada patung Mengapa harus tendensius ke Persoalan Ada yang menyembah berhala Mengapa tidak pada Ternyata ada baiknya Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah Di sini kita sudah Mendengarkan pemaparan Dari salah seorang pastur Masya Allah Keterangan dari beliau itu Sangat baik Cuma di sini ada beberapa hal Yang saya ajukan Yang saya Resahkan ya Sebenarnya Membuat patung dalam dunia katolik Itu bagaimana Beliau Kalau boleh saya simpulkan itu Ada dua kesimpulan sebenarnya Yang pertama Yang pertama Beliau ini berdasarkan Filsafat ya Teori apa Ilmu logika Bahwa kalau ada patung di rumah Belum tentu Orang itu menyembah patung Kalau ada orang duduk di depan patung Belum tentu Orang itu Menyembah patung tersebut Kemudian Yang kedua Dasar dari ayat Yang beliau bawa Itu adalah Di dalam bilangan ya Bilangan 21 Nomor ke-8 Dan nomor ke-9 Saya baca ya Ayatnya Di dalam bilangan 21 Nomor ke-8 Tertulis begini Maka berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Buatlah ular tedung Dan taruhlah itu Pada sebuah tiang Maka setiap orang yang terpagut Jika ia melihatnya Akan tetap hidup Di bilangan 21 Nomor ke-9 Lalu Musa Membuat ular tembaga Dan menaruhnya Pada sebuah tiang Maka Jika seorang dipagut ular Dan ia memandang Kepada ular tembaga itu Tetaplah ia hidup Ini dijadikan dasar Bahwa membuat patung Yesus itu boleh Ini yang kita beratkan Mengapa? Karena begini teman-teman Kalau boleh Saya simpulkan itu begini Yang pertama Tidak ada perintah Secara tegas Membuat patung Yesus Di dalam Bible Jadi di dalam Bible itu Tidak ada perintah secara tegas Yang kedua Larangan Di dalam keluaran 20 nomor ke-5 Kalau kita buka Keluaran 20 Nomor ke-4 dan 5 Kita baca ya Jangan membuat Bagimu patung Yang menyerupai apapun Termasuk menyerupai Yesus Bunda Maria juga Yang ada di langit Di atas Atau yang ada Di bumi Di bawah Atau yang ada Di dalam air Di bawah bumi Keluaran 20 Nomor 5 nya Jangan sujud Menyembah Kepadanya Yang pertama Memang tidak boleh Membuat patung Karena alasan Menyembah Tetapi Ada terusannya Atau beribadah Kepadanya Jadi bukan hanya Menyembah Tapi juga Tidak boleh Membuat patung Ketika dibuat Untuk Ibadah Begitu Ini larangannya Sangat keras Di dalam Keluaran 20 Nomor 5 Jadi larangannya Itu untuk Disembah Atau untuk Beribadah Kenapa Sebab aku Tuhan Allahmu Adalah Allah Yang cemburu Jadi Kalau disembah Ketika Umat Sahabat-sahabat Kita dari Kalangan katolik Tidak menyembah patung Oke Tidak menyembah patung Yang kedua Ibadah Sekarang bagaimana Katolik Memandang suatu patung Itu Dalam konsep Ibadah mereka Kalau kita Lihatkan Di dalam katolik Ada istilahnya Jumat agung Mencium patung Yesus Itu kan ritual Ibadah Saya juga Pernah bertanya Kepada Salah satu Teman katolik Apakah Jumat agung Mencium patung Yesus itu Adalah sebuah Ibadah Ya Itu adalah Ritual Ibadah Kata dia Itu ritual Ibadah Cuma Dia mengatakan Tidak harus Mencium Patungnya Ikut ritualnya Saja Tidak apa-apa Tapi sudah menjadi Konsep Ibadah Ritual Ibadah Kalau boleh Saya simpulkan juga Jadi begini Yang pertama Tidak ada Perintah secara tegas Membuat patung Yesus dalam Bible Yang kedua Larangannya itu Bukan hanya Untuk disembah Tapi dalam hal-hal Yang berkaitan Dengan ibadah Juga tidak boleh Ibadah Dalam keluaran 20 nomor 5 Itu kan Dalam bahasa Ibrani Itu dari Akar kata Avad Ya Avad Atau serumpun Dengan Abadah Yang artinya Menyembah Kalau kita Lihat Di dalam terjemahan Lama Itu dimaknai Berbakti Jadi Tidak boleh Membuat patung Untuk disembah Dan untuk Berbakti Nah Begitu Sehingga Dalam Ibrani Lafal Avad Atau Avoda Avoda Itu juga Mencangkup Penghormatan Teman-teman Mencangkup Penghormatan Sehingga Apapun Yang Dibuat Ritual Ibadah Baik Nanti Akan ada Unsur Penghormatan Ada Unsur Berbakti Atau Penyembahan Itu semuanya Tidak boleh Sedangkan Jumat Agung Mencium Patung Yesus Itu Jelas Itu Penghormatan Kemudian Pengagungan Kepada Suatu Patung Begitu Kemudian Kalau Kita Membuka Di dalam Yohanes 3 Nomor 14 Disana Biasanya Dijadikan Dalil Bahwa Ada Perintah Untuk Membuat Patung Nah Yohanes 3 Nomor 14 Ini Kalau Kita Baca Secara Sesama Teman Teman Itu Ayatnya Kan Berbunyi Begini Saya Buka Dulu Dan Sama Seperti Musa Meninggikan Ular Di Padang Gurun Demikian Juga Anak Manusia Harus Ditinggikan Maksudnya Yesus Harus Ditinggikan Nah Perintah Untuk Meninggikan Yesus Ini Memuliakan Kalau Kita Lihat Di Beberapa Tafsiran Ini Memuliakannya Dan Kalau Kita Memahami Ini Harus Membuat Patung Membuat Patung Di salib Ini Akan Bertentangan Dengan Keluaran 20 Nomor 5 Nanti Karena Disanya Untuk Ditual Ibadah Penghormatan Tidak Boleh Karena Ibraninya Menggunakan Lafal Avad Atau Avoda Jadi Tidak Boleh Gitu Akan Bertentangan Nantinya Jadi Yang Dimaksud Disini Itu Memuliakan Agar Tidak Bertentangan Dengan Ayat Yang Lain Bukan Membuat Patung Yesus Lalu Ular Tembaga Pada Zaman Musa Dibilangan Itu Teman Teman Itu Ada Perintahnya Langsung Allah Yang Memerintahkan Kepada Musa Untuk Membuat Patung Dan Ada Tujuannya Perintahnya Ada Tujuannya Ada Untuk Kesembuhan Orang Orang Nantinya Itu Yang Diserang Oleh Ular Kan Begitu Untuk Kesembuhan Orang Jadi Tujuannya Ada Perintahnya Ada Sedangkan Perintah Untuk Patung Yesus Ini Kan Ada Tapi Berusaha Untuk Mengkiaskan Mengambil Tafsiran Dari Bilangan 21 Barusan Dari Kejadian Musa Itu Berusaha Dikaitkan Kesana Padahal Kalau Itu Jelas Perintah Dari Tuhan Itu Hanya Untuk Membuat Patung Ular Karena Ada Tujuannya Saat Itu Untuk Menyembuhkan Sedangkan Perintahnya Dalam Membuat Patung Yesus Kan Tidak Ada Begitu Dan Tujuannya Juga Tidak Ada Tidak Jelas Dalam Ayat Ayat Itu Apa Sebenarnya Tujuannya Karena Perintahnya Sudah Ada Lalu Kalau Kita Melihat Lafal Avad Yang Bermakna Mengibadahi Atau Memberi Penghormatan Itu Kan Avad Ini Disebut Dengan Avoda Nah Di Dalam Keluaran 20 Nomor Kelima Itu Menegaskan Larangan Penghambaan Diri Kepada Patung Atau Penghormatan Diri Kepada Kepada Patung Dalam Hal Ini Malah Melarang Ketergantungan Terhadap Patung Itu Atau Bergantung Kepada Katung Patung Tersebut Sehingga Sudah Jelas Dalam Hal Ini Memang Gak Ada Perintah Sehingga Ketika Dikait Kaitkan Dengan Ular Tembaga Yang Dibuat Musa Itu Jelas Ada Perintah Kalau Itu Dan Tujuannya Ada Ya Mungkin Bisa Dipikir Lagi Untuk Teman Patolik Tapi Masya Allah Keterangan Dari Pastur Yang Barusan Itu Sudah Baik Cuma Ini Adalah Keresahan Saya Dalam Saya Sampaikan Sekian Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima